3, 2, 1 Pemerintah Kabupaten Banyuasin menjadi kabupaten pertama dan tercanggih di Provinsi Sumatera Selatan dalam menerapkan case management sistem CMS SP2D online yang terkoneksi dengan aplikasi mode penerimaan negara atau MPN Launching aplikasi ini dilaksanakan di pendopuan rumah dinas Bupati Banyuasin selasa 28 September 2021 Yang ditandai dengan pemutulan gong oleh Bupati Banyuasin, Haji Askelani bersama Kepala Kantar Wilayah Dijen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumatera Selatan Ibu Lydia Kurniawati Kresdana MN Aplikasi ini menjadi percontohan bagi daerah di Indonesia Mengingat CMS yang terkoneksi dengan aplikasi modul penerimaan negara atau MPN Hanya ada di Kabupaten Banyuasin dan Provinsi DKI Jakarta Dalam kesempatan ini, Bupati Banyuasin Haji Askelani menegaskan Bahwa di launchingnya case management system atau SP2D online yang terkoneksi dengan aplikasi modul penerimaan negara atau MPN Pada pemerintahan Kabupaten Banyuasin sebagai wujud pelaksanaan visi-visi Bupati Banyuasin Yang ini pemerintahan terbuka dan sekaligus sebagai inovasi dalam mengwujudkan Banyuasin bangkit adil dan sejata Hadirnya CMS dan introkoneksi dengan aplikasi MPN Merupakan upaya pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam menerapkan elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah atau ETPD Khususnya dalam bidang pengelolaan belanja daerah Sehingga pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih transparan, efektif, efesien, dan akuntabel Hal ini tentunya sejalan dengan misi kelima Bupati Banyuasin Yaitu meningkatkan keterbukaan dan keadilan untuk semua Dengan aplikasi ini, semua bisa dilakukan pengecekan secara real-time Bagi turkening informasi SP2D yang real-time Dan tentu mengurangi kesalahan transaksi Hal ini tentunya juga membawa pemerintah Kabupaten Banyuasin Untuk siap meningkatkan penggunaan transaksi non-kunai Dan mempercepat proses reposilasi pajak pusat yang dipungut atau dipotong Dan disetorkan oleh pemerintah daerah kekas negara Sebagai upaya itu sertanya pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Dijit Pemendaharaan Negara Provinsi Sumatera Selatan Ibu Lidia Kurniawati Kristnana MM menegaskan bahwa Kabupaten Banyuasin Satu-satunya kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan Yang memiliki CMS SP2D Online Yang sudah terkoneksi dengan aplikasi modul penerimaan negara atau MPM Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Guyung Wiromo Samudro yang diwakili Koordinator Pengawas Bidang Program dan Pelaporan Serta Pembinaan APIP Darmawan SE AKMM Mengatakan penerimaan CMS SP2D Online yang terkoneksi dengan modul penerimaan negara Yang dilakukan Pemkap Banyuasin merupakan terobosan yang sangat baik Karena sejalan dengan perkembangan dan modernisasi Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai alat bantu Dan penata usahaan, keuangan daerah yang semakin banyak Serta dituntut untuk cepat dan tepat Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan piagam wajar tanpa pengecualian atau WTP 10 kali berturut-turut sejak 2011 sampai 2020 Penghargaan ini diserahkan Kepala Kantor Wilayah Dijet Pemendaharaan Negara Provinsi Sumatera Selatan Ibu Lydia Kurniewati Kristiana MM kepada Bupati Banyuasin Haji Askolani Disaksikan oleh Wakil Bupati Banyuasin Haji Slamen SH Kepala BPKP Provinsi Sumsel yang diwakili Koordinator Pengawas Bidang Program dan Penglaporan Serta Pembinaan Apib Darmawan SEAKMM Direktur Keuangan Bank Sumsel Bubble, Semiludin Kepala KPP Sekayu dan Kepala KPPN Sekayu Kepala BPKAD Banyuasin Subagio Dan Kepala OPD dan Camat Sekapaten Banyuasin Dalam rangka merapikan kembali tata kelola keuangan Keuangan daerah itu menjadi bagian dari tata kelola keuangan secara umum ya Nah di dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah tentu ada belanja daerah Di dalam unsur belanja daerah tentu ada penerimaan pajak besar Nah cash management system ini memadukan bagaimana penyaluran belanja daerah kepada UPD-UPD Itu interkoneksi langsung dengan modul penerimaan negara pajak besar Sehingga pada saat disalurkan KOPD Otomatis penerimaan pajak besarnya dapat langsung di utama Dan di Pemerintah Provinsi, di Sumatera Selatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Yang pertama kali mengimplementasikan interkoneksi CMS ini dengan modul penerimaan Tentu saya mengapresiasi luar biasa Bupati Banyuasin dan sebuah jajarannya Yang telah menjemput baik inisiatif kami untuk menyegerakan Dan dengan harapan setelah ini pemerintah daerah yang lain Dapat mencontoh apa yang sudah dilakukan Banyuasin Ingat bahwa di era digital ini Tidak akan pernah rugi kita melakukan digitalis sistem Tidak sekarang karena kelak pun juga akan dilakukan Dan itu akan bermanfaat bagi daerah Terutama potensi pajak yang ada di daerah yang terlihat Dan belanja pemerintah itu sumber pendapatan utamanya adalah pajak Jadi ketika pajak itu tidak diatur dengan baik Maka semakin lama belanja pemerintah itu akan semakin kecil Dan tentu itu berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Maka dengan penggunaan sistem ini Kami berharap pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih bagus Dan tentu dengan akuntabilitas yang lebih bagus Kepercayaan masyarakat menjadi lebih timbul kepada pimpinan daerah Dan juga kepemerintahan Pada akhirnya ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat Tidak tadi menyampaikan bahwa ini sama dengan BKI Jakarta Di BKD Kabupaten Banyu Asing kita melunching aplikasi cash management Apa namanya sistem GMS Yang luar biasanya ini terintegrasi dengan pajak penerimaan negara Dan ini luar biasa dan baru pertama yang ada di Sumatera Selamat Jadi kita yaman dulu Dan ini untuk mempermudah pemerintah Kabupaten Banyu Asing Dalam memotongan pajak dengan secara otomatis Dan sangat membantu juga Kaitan dengan kesalahan-kesalahan Yang selama ini dalam pencairan berkas Di bolak-balik dari BKD ke BKD Ke Bank Central Bubble dan sebagainya Dengan ada sistem ini Misalnya tidak akan terjadi lagi Yang kedua menghindari juga hal-hal yang dalam tanah kutip Yang kebiasaan selama ini untuk tidak terjadi lagi Jika ini betul-betul bersih Ini salah satu program Banyu Asing terbuka Jadi kita sangat terbuka sekali Biar clear semua persoalan keuangan Termasuk perpajakan yang ada di Kabupaten Banyu Asing Kami terus terang ini sangat terbantu oleh Bu Jadi dia yang berikut Dan ini sudah banyak sekali membantu Berikan Kabupaten Banyu Asing melalui BKD Dalam pelaksanaan launching Cash Management System yang kita menyatakan Pada hari ini PD2D Secara online Dan tentunya ini harapan baru Bagi perintah Banyu Asing Dan masyarakat kabupaten Banyu Asing Heris Banyu Asing TV melaporkan Terima kasih telah menonton